Hai guys, welcome back to VTV channel Nah hari ini special banget Aku akan bahas penyebab Faktor gagal sulam Wow, ngeri ya Kalo ngomongin tentang gagal sulam itu Pasti banyak orang itu kayak kok bisa gitu ya Kok bisa gagal gitu ya Apa sih faktor-faktor penyebabnya Mungkin diantara kalian itu bingung gitu Dan banyak sekali di luar sana Mereka kayak asal-asalan gitu Pokoknya yang murah Pokoknya oh di Instagram oke keliatannya gitu ya Tapi mereka lupa untuk selektif Memilih tempat yang Berpengalaman Yang punya jam terbang tinggi seperti itu Karena seperti ini guys Sulam itu bukan make up Yang kalo misalnya kalian gak cocok Kalian bisa langsung remove gitu ya Bisa langsung pake misalnya router dihapus gitu Karena sulam ini permanent make up Jadi kalian harus bener-bener selektif gitu ya Harus mempertimbangkan khusus Karena ini banyak aspek yang mempengaruhi Ya aspek apa aja sih Ada kulit, ada pigment Ada needles, ada mesin Jadi bener-bener itu tuh berkolaborasi sempurna Menghasilkan hasil yang terbaik gitu Nah terus kalo sudah gagal gimana nih ya Pasti ya akan melalui proses yang lebih Apa ya lebih susah gitu ya Baik secara kita mengeluarkan harga yang lebih mahal Dan yang kedua juga proses recovery-nya Proses menunggunya itu juga lebih panjang gitu ya Jadi jangan sampe kalian itu termasuk di anggota yang gagal sulam Nah terus apa sih faktor-faktor penyebab Kenapa kok bisa gagal sulam? Nah ini dia penyebabnya Nah penyebab gagal sulam yang pertama Karena mungkin nih pesulam atau bro artisnya itu tidak tersertifikasi Dan akhirnya dia tuh gak paham tentang teknik yang baik dan yang benar Mungkin nih ya mereka cuma asal liat youtube Terus mereka langsung kerjain ke klien Wah mengerikan sekali gitu ya Padahal kita sebagai bro artis itu harus bener-bener mengikuti akademi terlebih dahulu Akademi yang bener-bener sudah certified ya Sehingga kita ketika kita mengerjakan di kulit klien itu Gak asal-asalan dan gak abal-abal Penyebab gagal sulam yang kedua adalah Karena si bro artisnya itu kurang pengalaman dan jam terbang Nah kalian bisa lihat ya contohnya disini nih ya Ini kan kayak sulamnya itu terlalu hitam dan peket banget Dan terlalu gelap banget Nah biasanya karena kurang pengalaman dan jam terbang Si bro artis itu tangannya itu kurang stabil gitu ya Jadi tekanannya itu masih belum dapet gitu ya Istilahnya belum pakem tangannya Nah akhirnya apa efek sampingnya Yaitu tekanannya terlalu dalam Dan akhirnya membuat kulitnya itu terlalu trauma dan terlalu luka Nah penyebab gagal sulam yang ketiga adalah Ini adalah faktor yang paling penting Dan sering disepelekan oleh banyak orang Yaitu alat bahan dan ruangannya mungkin kurang steril dan tidak bersih Ya jadi ini harus bener-bener kalian perhatikan baik-baik Baik jarumnya, baik faktor ruangannya, kebersihan Semua alat bahannya harus selalu pastikan dalam keadaan bersih dan baru gitu ya Karena apa? Apa yang akan terjadi apabila kita tidak bersih atau tidak steril Yaitu klien bisa rawan terjadi infeksi Penyebab gagal sulam yang terakhir adalah Kalian salah memilih bentuk alis atau eyeliner atau bibir Yang sesuai dengan karakter muka kalian Alasilah apa? Mungkin kalian sudah pilih nih 100 dimensi sulamnya 1000 dimensi sulamnya Tapi bentuknya nggak pas, nggak cocok sama muka kalian Itu juga jadi aneh mukanya ya kan? Nah jadi jangan sampai salah bentuk juga Karena permanent makeup itu adalah art Kita harus mencocokkan bentuk yang tepat sesuai dengan karakter wajah klien Oke guys, jadi itu semua adalah faktor-faktor penyebab gagal sulam Jadi jangan sampai kalian gagal sulam ya Jadi kalian harus bener selektif Harus bener pilih tempat yang terbaik yang sudah punya pengalaman dan jam terbang yang tinggi Karena ketika kalian memperbaiki itu pasti harganya lebih mahal dan lebih susah guys Jadi buat juga kalian yang mau belajar sulam Kalian harus bener-bener pilih akademi yang terbaik ya Jangan sampai kalian abel-abel atau asal-asalan pilih Karena kita tuh tanggung jawabnya ke klien, ke kulit klien Jadi kalau mencari kalian punya dasar yang baik dan benar Itu pasti akan menghasilkan mahal karya yang luar biasa Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa subscribe, like, komen channel ini And see you on next video Bye-bye